Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Untuk hidup senantiasa di dalam kasih dan damai Tuhan Terima kasih Tuhan kami sambut firmanmu Kami terima hanya dalam nama-Mu kami berdoa Amin Iya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan hari ini dari Ibrani 12 Ibrani 12 Ibrani 12 ayat 14 sampai yang ke 15 Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 Demikian sabda Tuhan Berusaha lah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Jambelah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Beberapa saat yang lalu saya menyaksikan di Youtube itu ada satu hal yang baik yang terjadi gitu ya Karena saya dulu juga sempat tinggal di Jogja Dan saat ini juga di Cirebon Di kota-kota yang ada Raja dan Sultannya Nah saya lihat itu kemarin wali kota Solo mendamaikan dua keluarga Jadi memang di Solo itu ada dua keluarga kerajaan Kemudian juga di keluarga kerajaan itu juga banyak keturunannya Dan konfliknya bukan cuma ini sih ada banyak sebenarnya Tapi konflik-konflik ini akhirnya muncul keluar di ekspos publik Dan akhirnya sebenarnya membuat warga Solo pribadi pasti resah juga ya Dan itu juga kami rasakan di Cirebon gitu Kami ada empat keluarga kerajaan dan mereka ya rukun sih kalau di acara-acara besar Tapi kami tahu bahwa mereka sebenarnya sudah ada konflik Nah ketika wali kota Solo menginterupsi dan menyambut baik Untuk pembangunan di Solo itu perlu keluarga kerajaan ini rukun Sama seperti keluarga kita Bagaimana kita bisa maju dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan Kalau di rumah aja kita nggak berusaha Bisa aja sih bisa Kita bisa tetap berjuang memberikan yang terbaik tanpa harus berdamai Tapi pasti beda rasanya dan dampak ke depannya Nah satu hal yang baik Nah ini juga mungkin yang kita alami dalam bacaan kita hari ini juga Firman Tuhan di Ibrani Ini masyarakat Yahudi yang ada di Diaspora Khususnya di Roma Tujuan salah satu penulisan ini Bukan hanya minta supaya kalian hidup damai Supaya jangan ditentang orang lain Atau cari aman aja Bukan Tetapi yang diminta penulis Ibrani adalah bagaimana Agar orang-orang yang mengaku mengikut Tuhan Orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Tuhan Yesus Diminta untuk juga bisa hidup damai Membawa perdamaian Supaya tidak timbul yang tadi yang namanya akar pahit Jadi akar pahit itu timbul bukan hanya karena Ada orang disakitin oleh orang yang lain Atau memang karakternya seperti itu Tetapi ketika ada trauma Ketika ada aksi Kemudian kita bereaksi Membalas hal yang sama Atau mendiamkan Nah Bapak-Ibu Saudara ini juga terjadi dalam kehidupan kita Nah hari ini kita ada di posisi mana nih Yang pertama Apakah kita ada di posisi orang yang sedang dilukai orang Kita sedang marah Kedang kecewa Nah harapannya adalah hari ini lari sama-sama Walaupun rasanya berat ya Harus menurunkan ego Harus menurunkan amarah Tetapi Tuhan ajak Ayo sama-sama Kita memberikan Pitu maaf itu Kalau hari ini kita sedang marah Sedangkan seseorang Kita diajak firman Tuhan Membuka pitu maaf Kenapa? Karena nanti itu akar pahitnya di kita Orang itu gak Bisa jadi dia yaudah Move on gitu dengan hidupnya Tapi bisa jadi akar pahitnya Justru kita nambah Kita udah punya banyak nih akar pahit Ngapain kita ngambah-nambah lagi Yang kedua Kalau kita jadi orang yang melukai orang lain Mari sama-sama kita datang Meminta maaf Walaupun rasanya berat gitu ya Walaupun kita juga takut Kita dimaafin gak ya Tetapi kita mulai aja Gak ada yang salah kok dengan perbuatan baik Walaupun semua perbuatan baik Tidak bisa diterima banyak orang di setiap saat Tetapi dengan memulai perbuatan baik Setidaknya kita tidak mau kehilangan karakter Pedama itu Dan yang ketiga Bisa jadi kita di pihak mediator Kita di tengah-tengah nih Ada dua orang berkonflik Orang-orang yang sama-sama kita sayang Nah ajakannya mau apa kita Kita diemin aja Atau kita mau ikut terlibat Ya walaupun tidak langsung kita Ayo duduk Damai Gak bisa juga kita paksa Tapi biarlah dengan kehadiran kita Kita bisa Memperkenalkan orang itu Yuk Kayaknya daripada membenci Pilihan damai Lebih baik deh Sehingga bersama-sama hari ini Kita Mau berhenti Ketika kita mau Memberhentikan akar pahit Kita mulai jadi Membawa damai Semoga kita bisa Membawa damai hari ini Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Jadikan kami Pembawa damai Kami rindu Tuhan Untuk ada damai itu Dalam hidup kami Kami tidak mau menambah Akar pahit Dan kami percaya Biarlah kami berusaha Membawa damai Butuh usaha Tuhan Sehingga biarlah Tuhan kami Membawa damai Dengan semua orang Terima kasih Tuhan Kami serahkan Hanya dalam nama-Mu Kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan Yesus berkati Tetap bersemangat Salam